Keliakan 10 soal TOEFL Listening Part A ini. Let's start. Number one. Can I help you? I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Where does this conversation probably take place? Untuk nomor satu ini, speaker pertama berkata, Can I help you? Ada yang bisa saya bantu? Lalu speaker kedua berkata, I need two stamps and a padded mailing envelope, please. Saya memerlukan dua perangkul dan satu amplop. Pertanyaannya, where does this conversation probably take place? Yang ditanyakan adalah lokasi. Petunjuknya dari kata where, di mana. Nah, seperti biasa, dalam part A, petunjuk yang bisa kita cari dan temukan, mayoritas terletak pada pembicara kedua. Dalam hal ini, men. Pembicara kedua tersebut memerlukan dua perangkul dan satu amplop. Pilihan A, in a department store atau pada swalayan, tidak tepat. Pilihan D, di bandara, juga tidak tepat. Pilihan B, in a stationery store atau di toko ala tulis, juga tidak tepat. Karena dalam konteks budaya barat, perangkul dan amplop itu khusus diberikan di kantor pos dan tidak di tempat lainnya. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, at the post office atau kantor pos. Let's go to number two. Number two. Why were the students coming to the teacher's office? They had to hand in their papers. What does the woman mean? Untuk nomor dua ini, speaker pertama berkata, Why were the students coming to the teacher's office? Kenapa siswa-siswa itu datang ke kantor guru? Speaker kedua berkata, They had to hand in their papers. Mereka harus mencerahkan makalahnya. Pertanyaannya, What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita tersebut? Mayorita jawaban TOEFL listening part A terletak pada speaker kedua. Oleh karena itu, kamu perlu fokus pada pernyataan dari men yang ada di sini. They had to hand in their papers. Had to hand in. Artinya, menyerahkan. Hand tidak ada hubungannya dengan tangan. Nah, oleh karena itu, pilihan A, hand di sini, kita coret. The teacher gave the students a hand. Guru memberikan siswanya bantuan. Jadi, dalam hal ini, hand tidak memiliki arti literal tangan. Tapi, dalam hal ini, pilihan A, artinya hand adalah bantuan. Pilihan D, handed memiliki arti menyerahkan. Nah, kalimat they had to hand in their papers, artinya mereka harus menyerahkan makalah mereka. Dan bagaimana dengan pilihan D? Memang, kata handed memiliki makna yang sama dengan to hand, yaitu menyerahkan. Sedangkan di sini, pilihan D yang menyerahkan makalahnya adalah gurunya, kepada siswa. Oleh karena itu, D tidak tepat. Bagaimana dengan pilihan C? C memiliki makna siswa memperoleh makalah dari kantor. Sedangkan, pada percakapannya, justru para siswa ini datang ke kantor untuk menyerahkan makalah mereka. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Makalahnya telah diserahkan. Turn in dalam hal ini memiliki makna diserahkan atau dikumpulkan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number three. Number three. Did Mark stop at the service station? Yes, he had the attendant check the oil in his car. What does the woman mean? Untuk number tiga ini, speaker pertama berkata, Did Mark stop at the service station? Apakah Mark pergi ke bengkel? Lalu speaker kedua berkata, Yes, he had the attendant check the oil in his car. Ya, dia meminta petugasnya untuk memeriksa oli di mobilnya. Pertanyaannya, What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita tersebut? Pada pilihan A, B, dan C memiliki makna yang sama, yaitu memeriksa. Nah, berbeda dengan pilihan D, atau cek yang dipakai adalah cek yang digunakan di bank. Oleh karena itu, kita eliminasi pilihan D, karena artinya, Mark menulis cek untuk membayar olinya. Untuk pilihan C, makna keseluruhannya salah, karena artinya Mark memeriksa bersama dengan petugas bengkel tersebut. Oleh karena itu tidak tepat. Untuk pilihan B, tidak tepat, karena maknanya Mark memeriksa untuk melihat apakah dia memiliki oli yang cukup untuk mobilnya. yang memeriksa bukanlah Mark, tapi petugasnya, atau attendant. Oleh karena itu, jawabannya adalah A, karena artinya, petugasnya memeriksa oli pada mobil Mark. Let's go to number four. Number four. I'd like a burger and fries, please. To stay or to go? Who is the man? Untuk nomor empat ini, speaker pertama berkata, I'd like a burger and fries, please. Saya ingin memesan burger dan kentang goreng. Speaker kedua berkata, To stay or to go? Untuk dimakan di sini? Atau untuk dibawa pulang? Pertanyaannya, Who is the man? Siapakah laki-laki tersebut? Dari percakapan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa tempat yang menawarkan burger dan kentang goreng adalah tempat makan cepat saji, atau fast food restaurant. Nah, sebenarnya kita sudah bisa mengetahui jawabannya, karena fast food restaurant hanyalah terdapat pada pilihan C. Lalu, speaker kedua yang berkata, To stay or to go? Untuk dimakan di tempat atau dibawa pulang, dapat kita simpulkan bahwa orang tersebut adalah seseorang yang bekerja di tempat makan cepat saji, atau fast food restaurant. A delivery man adalah kurir. Pilihan B adalah koki yang terkenal. Pilihan D, an airline steward adalah pramugari maskapai. Oleh karena itu, jawabannya adalah C, a clerk in a fast food restaurant, atau pegawai di restoran cepat saji. Let's go to number five. Number five. Maybe we should make some more copies now, just in case. Additional copies can be printed as needed. What does the man mean? Untuk nomor lima, they need a new print for the additional copies. Mereka memerlukan print yang baru untuk fotokopian tambahan. Tidak tepat. Pilihan C, printers are needed for the additional copies. Mesin printer diperlukan untuk tambahan fotokopi. Tidak tepat. Pilihan D, additional copies are needed immediately. Fotokopi tambahan diperlukan secepatnya. Tidak tepat. Karena makna dari speaker kedua, additional copies can be printed as needed. Memiliki makna fotokopi tambahan dapat di-print sesuai kebutuhan. as needed bukanlah atau memiliki makna yang berbeda dengan immediately atau secara langsung. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Mereka dapat membuat fotokopi tambahan jika dibutuhkan. Additional copies memiliki makna yang sama dengan extra copies. Lalu, as needed memiliki yang if necessary yang artinya jika diperlukan atau jika dibutuhkan. Oleh karena itu, jawabannya adalah B. Let's go to number six. Number six. What did the professor ask the students to do? You require them to buy two books. What does the woman mean? Untuk number six ini, speaker pertama berkata What did the professor ask the students to do? Apa yang profesor itu minta mahasiswanya untuk lakukan? Speaker kedua berkata He required them to buy two books. Dia meminta mereka untuk membeli dua buku. Tanyanya What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita tersebut? Pilihan A tidak tepat karena di sini maknanya profesor membeli dua buku. Sedangkan yang profesor lakukan adalah meminta mahasiswanya untuk membeli dua buku. Tidak tepat. Pilihan C The students sold two books to the professor. Siswa mahasiswanya menjual dua buku kepada profesor. Tidak tepat. Yang perlu mahasiswa lakukan adalah membeli dua buku sesuai instruksi profesornya. Nah, untuk pilihan D maknanya hampir tepat. Namun pilihan D adalah distractor atau pengecoh karena memakai kata-kata yang sama seperti What required dengan kata required yang ada pada speaker kedua. Namun yang menjadi salah adalah frasa to read karena to read adalah membaca sedangkan yang diminta oleh profesornya adalah untuk membeli dua buku. Oleh karena itu jawabannya adalah B mahasiswa-mahasiswa tersebut harus membeli dua buku. Hal ini memiliki makna yang sama dengan percakapan di atas. Number seven Did Jim see a doctor this morning? Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. what does the man mean? Untuk nomor tuji ini, speaker pertama berkata, Did Jim see a doctor this morning? Apakah Jim menemui dokter pagi ini? Speaker kedua berkata, Yes, and the doctor told him to return to the office to see him next week. Ya, dan dokternya mengatakan bahwa dia perlu kembali dan bertemu di kantornya minggu depan. What does the man mean? Apa yang dimaksud oleh laki-laki tersebut? Pilihan A The doctor returned to the office. Kata return memang memiliki makna yang sama yaitu kembali namun makna keseluruhannya adalah dokter tersebut kembali ke kantornya. Yang perlu kembali adalah Jim yang harus bertemu dengan dokter. Tidak tepat. Pilihan C The doctor will not return until next week. Dokter tidak akan kembali hingga minggu depan. Tidak tepat. Pilihan B Jim asked the doctor to come to the office. Jim meminta dokter untuk datang ke kantor. Tidak tepat karena yang diminta untuk datang ke kantor adalah Jim untuk bertemu dengan dokternya kembali. Oleh karena itu jawabannya adalah D karena maknanya Jim diminta untuk datang kembali. Let's go to number 8. Number 8 Untuk nomor 8 ini speaker pertama berkata Have you sent the tissue samples to the laboratory? Apakah kamu telah mengirim sampel jaringan ke laboratorium? Speaker kedua berkata Not yet. Speaker kedua berkata Not yet. But I'll get it done in the next half an hour. Belum. Tapi saya akan menyelesaikannya setengah jam lagi atau setengah jam nanti. Pertanyaannya adalah What will the woman probably do next? Apa yang mungkin melakukan wanita tersebut? Nah dari pernyataan wanita tersebut kita mengetahui bahwa dia akan menyelesaikannya. Menyelesaikannya dalam artian dia akan mengirimkan jaringan tisu itu ke laboratorium setengah jam kemudian. Nah pilihan A salah karena Go to work in the lab artinya pergi bekerja di lab. Pilihan B Sample the work from the lab artinya menyempel atau mengambil sampel dari pekerjaan di laboratorium. Pilihan D mengirimkan catatan ke lab. Oleh karena itu jawabannya adalah C karena artinya mengirimkan sampelnya. Let's go to number nine. Number nine. Has there been a change in senior class president? Yes. Mary replaced Sue in that position. What does the woman mean? Untuk nomor sembilan ini speaker pertama berkata Has there been a change in senior class president? Apakah ada perubahan untuk presiden kelas senior? Speaker kedua berkata Yes. Mary replaced Sue in that position. Ya. Mary menggantikan Sue di posisi itu. Panyanya What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita tersebut? Pilihan D The senior class president replaced Sue and Mary. Ini tidak tepat karena artinya presiden kelas senior menggantikan Sue dan Mary. padahal dalam hal ini Mary yang menggantikan Sue sebagai presiden kelas senior. Tidak tepat. Pilihan C In place of Mary Sue became senior class president. Dalam hal ini maknanya terbalik karena akhirnya Sue yang menggantikan Mary menjadi presiden kelas senior. Seharusnya Mary yang menggantikan Sue. Tidak tepat. Pilihan B Sue took her place as class president. Sue mengambil tempatnya sebagai presiden kelas. Terbalik. Sama seperti pilihan C seharusnya bukan Sue yang menggantikan tempatnya tapi Mary yang menggantikan tempat Sue sebagai presiden kelas. Oleh karena itu jawabannya adalah A. Mary menjadi Oleh karena itu jawabannya adalah A. Mary became the new class president atau Mary menjadi presiden kelas yang baru. Let's go to number 10. Number 10. Did you find that television program interesting? I certainly did. The current political situation was analyzed effectively by the panel. What does the woman mean? What does What does the woman What does the woman What does the woman mean? What does the woman mean? The woman The woman pertama berkata Did you find the television program interesting? Apakah menurutmu program televisi itu menarik? Speaker kedua berkata I certainly did The current political situation was analyzed effectively by the panel. Oh tentu saja situasi politis saat ini dianalisis secara efektif oleh para panel. Pertanyaannya What does the woman mean? Apa yang dimaksud oleh wanita tersebut? Pilihan A The panel was analyzed on the television program. Para panel dianalisis oleh program televisi. Tidak tepat karena yang dianalisis adalah the current political situation atau situasi politik saat ini. Yang menganalisisnya adalah panel tersebut. Tidak tepat. Pilihan D The panel discuss the television program. Yang dilakukan oleh para panel bukanlah mendiskusikan tapi menganalisis. Tidak tepat. Pilihan C The program featured a psychoanalysis. Sangat salah karena tidak ada pernyataan tentang analis karena tidak ada pertanyaan karena tidak ada pernyataan tentang psychoanalysis. Oleh karena itu jawabannya adalah B Komite atau dalam hal ini memiliki makna yang sama dengan para panel mengevaluasi recent political events atau mengevaluasi kondisi-kondisi atau event-event politik saat ini. Oleh karena itu jawabannya adalah B Kalau kamu ingin mempelajari seluruh pola menjawab soal TOEFL ITP lengkap yang terbaru kamu bisa belajar dengan saya di AEP Academy.